Kita beralih ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Agam akan berikan kontrakan gratis bagi korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam selama 6 bulan ke depan. Sementara itu, masa tanggap darurat di Kabupaten Agam resmi diperpanjang hingga 7 Juni 2024 mendatang. Dalam masa perpanjangan tanggap darurat bencana banjir lahar dingin Marapi di Kabupaten Agam, pemerintah daerah setempat fokuskan penanganan tempat tinggal dan relokasi bagi korban. Sekretaris daerah Kabupaten Agam, Edi Busti, mengatakan pemerintah daerah akan berikan kontrakan bagi masyarakat yang kehilangan rumahnya selama 6 bulan ke depan di tempat yang dianggap lebih aman. Untuk rencana relokasi, pemerintah daerah akan melakukan dengan dua cara mulai dari relokasi mandiri dan direlokasi oleh pemerintah. Sementara Pemda sudah menentukan daerah Lubuk Basung dan Matur menjadi tempat relokasi nantinya. Kendati demikian, sebagian masyarakat sudah menyetujui usulan tempat relokasi dari pemerintah daerah. Namun, sebagian masyarakat masih ragu untuk pindah. Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Agam juga resmi memperpanjang masa tanggap darurat hingga tanggal 7 Juni 2024 mendatang. Mengingat masih banyaknya pengerjaan yang harus dilakukan pemerintah seperti penanganan pengungsi dan normalisasi sungai. menyebutkan pendidikan PT. Kamak ke allá, pada pejabat lain dari Pemuta Pusat, Sehingga Kepila dan Dupati Pemuta fringe, Kepila dan kumpul interiana akan apabila dan segera provinsi dan kawan-kawan semua yang hadiah dan setandar berkata baik di sebuah masyarakat lain atau keluar ini, langsung atau tidak langsung maka kita dalam rapat bersimpulan bahwa tanggap diolah kita di perpanjang 14 hari ke depan mulai dari tanggal 26 sampai dengan 27 jenis saat ini pihak badan nasional penanggulangan bencana tidak merekomendasikan masyarakat tetap membangun atau mendirikan rumah di bantaran sungai yang berhulukan dari gunung merapi karena dianggap tidak aman Afrizon AB, Pandang TV, JPM Group melaporkan